Mayat kesurupan roh seri 4 pendekar harum jelit 9 tamat. Seketika Liyang Ma juga menunduk kikuk. Siaw Tut Chu menggaruk-garuk kepalanya yang gundul, katanya, akan, akan tetapi untuk apa Nonasi sengaja pura-pura meninggal jika Nonasi tidak meninggal, kira bagaimana pula sandiwara mayat kesurupan roh yang dibawakan Nona Chu Beng Chu itu bisa dilakonkan kata Chow Liu Yang dengan tertawa. Wah, aku menjadi semakin bingung, si gundul menyengir heran. Kan baik-baik saja, mengapa Nona Chu mesti, persoalan ini tampaknya memang sangat rumit, selacoh Liu Yang. Padahal urusannya sangat sederhana, kunci yang terpenting dalam hal ini hanya satu huruf saja, yakni cinta. Sorot matanya menyapu wajah Chu Beng Chu lalu berhenti pada si Bun, katanya pula dengan tersenyum. Soalnya sejak kecil Chu Beng Chu telah dijodohkan dengan putra keluarga Ting, perjodohan ini sebenarnya sangat setimpal. Cuma sayang Nona Chu justru bertemu dengan si Ji Kong Chu, keduanya jatuh cinta, bukankah keluarga Chu dan keluarga Si adalah musuh bebu yutan tanya si gundul. Betul, setelah berkenalan dengan si Kong Chu, mungkin Nona Chu lantas menyadari tidak seharusnya jatuh cinta kepada si Kong Chu. Akan tetapi cinta memang aneh, sekali sudah jatuh cinta, orang lain tidak dapat memaksanya, bahkan ia sendiri pun tidak mampu mengekang diri pula. Walaupun tahu dirinya tidak seharusnya jatuh cinta kepada orang itu, akan tetapi tanpa kuasa dirinya justru jatuh cinta. Cihok Siuhun menghela nafas, katanya, makanya orang sering bilang, cinta itu buta, apakah memang demikian adanya ada sementara orang memang rela menjadi buta, ucap Cihok Liuhi yang sambil mengerling sekejap pada si Nona. Tapi di dunia ini masih tetap banyak orang yang ingin membuat mat mereka terbuka. Sorot matanya beralih kembali ke arah Beng Chu dan Si Bun, katanya pula, meski cinta Nona Chu dan Si Kong Chu sangat mendalam, tapi mereka pun tahu jodoh mereka sukar dirangkap. Bila orang lain yang menjadi mereka, dalam keadaan kepepet begini bisa jadi mereka akan bunuh diri bersama, sambil menatap lekat-kat pada cahaya lampu, Cihok Siuhun bergumam. Cihok Demikian kan terlalu bodoh? Ya, sudah tentu hal ini hanya dapat dilakukan orang lemah, kata Cihok Liuhi yang. Jika aku mendadak Cihok Siuhun mengangkat kepalanya, mungkin aku akan, akan, minggat bersama, dengan segala keberaniannya ia mencetuskan kata-kata ini, habis itu mukanya menjadi merah. Cihok Liuhi yang menggeleng, ucapnya lembut minggat juga bukan keri yang baik, sebab mereka tahu jelas antara keluarga Cihok dan Siihok adalah musuh bebu yutan. Jika mereka minggat bersama, bisa jadi permusuhan antar keluarga akan bertambah mendalam, ia tersenyum, lalu menyambung pula, apalagi dual maut antawa Sih Tai Hiap dengan Cuceng Cu sudah dekat waktunya. Bila mereka minggat bersama dan mengetahui salah seorang ayahnya telah dibunuh oleh pihak lain, apakah hati mereka tidak akan berduka? Cihok Siuhun mengangguk, ucapnya dengan pelahan, ya, betul juga, minggat memang bukan keri yang baik dan tak dapat menyelesaikan persoalan, padahal Nona Chu dan Si Kong Chu bukanlah kaum lemah, mereka pun bukan orang bodoh, kata Cihok Liuhi yang pula. Dalam keadaan terpaksa, akhirnya timbul jalan pikiran mereka yang aneh dan sukar dibayangkan, yaitu, mayat kesurupan roh, kata Cihok Liuhi yang sambil mengangguk. Dengan sorot mata memuji, ia pandang sekejap Cu Beng Chu, lalu melanjutkan, jika Nona Chu benar-benar telah hidup kembali dengan meminjam jazab Nona Si In, maka Nona Chu lantas berubah menjadi Nona Si, sedangkan Nona Si memang tunangan Si Kong Chu, dengan sendirinya nanti juga akan menjadi istri Si Kong Chu, maka jelas Cu Jia tidak dapat membantah, Sebaliknya Si Tai Hiap juga tak dapat menolak lantas bagaimana dengan Si Loya dan Si Hujan. Maksud tujuan Hoa Kim Kiong memang ingin lebih mempererat hubungan keluarga Si dan Si, kini melihat puternya yang jelas-jelas sudah mati bisa hidup kembali, tentu saja dia bersyukur dan kegirangan, dia pasti setuju, ya, betul juga. Dengan demikian semuanya menjadi gembira dan bahagia, seru Si Gundul dengan tertawa. Yang paling ajaib Nona Si telah meminjam jazab Nona Chu, sebaliknya Nona Chu juga telah meminjam roh Nona Si. Jadi dalam kenyataannya, Cu Beng Chu dan Si In telah berubah menjadi istri Si Bun, maka Cu Jia juga akan berubah menjadi mertua Si Bun, dan... Dengan sendirinya pula adalah besan Si Tai Hiap, betul, apapun juga anak menantu Si Tai Hiap kan juga ada setengahnya, terhitung putri Cu Ceng Chu, sekalipun kedua orang tua tetap tidak suka, mau tak mau mereka pun harus mengakui kenyataan, memang betul begitu. Sambung Co Li Hiap yang pula dengan tertawa tatkala mana hasrat dual mereka tentu juga akan meredah, betapapun dendam kesumat antar kedua keluarga akan luntur juga, betul, akal ini sungguh sangat bagus, Si Gundul berkeplok memuji. Tetapi juga terlalu berlebihan, sambung si Burik, jika aku, pasti tidak akan percaya, betul juga, makanya rencana harus dibuat sedemikian rapinya, pelaksanaannya juga harus sempurna, dengan demikian mau tak mau orang lain pun akan percaya, kau Co Li Hiang. Dan untuk melaksanakan rencana mereka ini, pertama, dengan sendirinya harus mendapat persetujuan Si In, Nona ini harus mau pura-pura mati, dengan sendirinya Nona Si takkan menolak Tukasi Gundul pula. Sebab, dia juga punya kekasih lain, dasarnya memang dia tidak suka diperistri oleh si Kong Chu justru begitulah, kata Co Li Hiang dengan tertawa. Ketika ku dengar bedak yang biasa dipakai Nona Si berasal dari seorang Yap Kong Chu yang datang dari kota Raja, segera timbal rasa curigaku. Waktu itu juga sudah ku pikirkan, jangan-jangan Nona Si cuma pura-pura mati untuk melepaskan diri dari keharusan kawin dengan si Kong Chu, makanya kau menyuruh kami berdua menyelidiki Yap Senglan, kata Si Gundul. Betul, ketika ku temukan mereka berdua, maka persoalan ini pun menjadi jelas dan tersingkap seluruhnya, kata Co Li Hiang. Sekarang yayarlah ku jelaskan sekali lagi mulai dari awal hingga akhir peristiwa ini. Lebih dulu Chu Beng Chu dan Si In sudah berjenaji untuk mati pada saat yang sama. Sebab itulah, begitu Si In mati, di tempat lain Chu Beng Chu juga lantas hidup kembali. Dengan sendirinya lebih dahulu Si In sudah memberitahukan kepada Chu Beng Chu pakaian apa yang akan dipakainya waktu mati serta semua alat perabot di kamarnya, sebab itulah setelah Chu Beng Chu hidup kembali, ia dapat menjelaskan keadaan Si In tanpa selisih sedikitpun. Dan karena Si In cuma pura-pura mati untuk ini diperlukan pinjaman jenazah orang lain. Kebetulan waktu itu Chuok Toa Kohni mau lagi sakit keras, maka pilihan Si Kong Chu lantas jatuh padanya. Si Kong Chu telah bersekongkol dengan Paman Nona Chiok, jenazah Nona Chiok telah dibawa pergi waktu mau masuk peti mati dan diganti dengan batu. Setiba jenazah di kamar Nona Chi, terjadilah pertukaran tempat, Nona Si In yang hidup lantas diselundupkan keluar, lantaran Liang Ma sangat sayang kepada Si In seperti anak kandung sendiri, yang diharapkan adalah kebahagiaan anak darah itu, maka ia pun membantu sepenuhnya. Tanpa bantuan Liang Ma, hakikatnya peristiwa ini tidak mungkin berlangsung dengan baik, sampai di sini Chohel Iuh yang menghela nafas panjang, lalu menyambung pula. Yang paling sulit dalam persoalan ini ialah timingnya harus diatur dengan tepat tanpa selisih sedetikpun, maka segalanya berjalan dengan beres tanpa kesulitan apapun. Siau Moacu juga mengembuskan nafas panjang, katanya dengan tertawa, jika menurut cerita Hiang S.W.E. ini, peristiwa ini rasanya sangat sederhana, tapi kalau kau tidak bercerita, selama hidup juga sukar memecahkannya, dan sekarang sudah kau pahami seluruhnya, bukan kata Chohel Iuh yang dengan tertawa. Masih ada satu hal yang belum kupahami, kata Siau Moacu atau Siburik. Oh, apalagi tanya Chohel Iuh yang. Jika Nonacu hakikatnya tidak meninggal, mengapa Chujia percaya penuh anak perempuannya telah mati tanya Siburik? Sudah tentu karena sebelumnya Nonacu sudah bersekongkol. Denaging para tabib ternama itu, coba pikir, kalau ada belasan tabib terkemuka menyatakan penyakitmu sudah tiada obatnya, tak dapat disembuhkan lagi, bisa jadi kau sendiri pun akan yakin dirimu pasti akan mati. Apalagi, sampai di sini mendadak Chohel Iuh yang memandang keluar jendela dan tertawa, lalu menyambung, apalagi di antara tabib-tabib ternama itu pun terdapat ikan Chai Loh Sian Sing, hasil pemeriksaan Tio Loh Sian Sing masa perlu disangsikan lagi dan siapa yang tidak percaya. Bila Tio Loh Sian Sing, menyatakan seorang sudah mati, siapa yang berani, bilang orang itu masih hidup. Mendadak terdengar suara orang berseru dengan tertawa, makian tepat, umpatan bagus, lantaran tabib tua bangka seperti aku ini termaskur dapat menyembuhkan segala macam penyakit, tapi selama ini toh tidak mampu menyembuhkan sakit rindu orang. Maka sekali ini tertaksa aku menebakan mukaku untuk melakukan penipuan, di tengah gelap tertawanya, tertampak Tio Kan Chai melangkah masuk. Serentak Chou Beng Chou, Si Bun, Si In dan Yap Seng Lan berbangkit dan menyembah kepada tabib sakti itu. Chou Liu Hiang juga memberi hormat. Katanya, Loh Sian Sing tidak cuma mahir menyembuhkan segala macam penyakit luar dalam, caramu menyembuhkan sakit rindu orang ternyata juga lebih tinggi setingkat daripada tabib lain. Jika betul demikian, kelak bila Chou Hiang S.W.E. juga sakit rindu, hendaklah jangan lupa mencari kukau Tio Kan Chai dengan tertawa. Tentu, tentu, pasti aku tidak lupa, sahut Chou Liu Hiang dengan tertawa. Dengan tertawa pula Tio Kan Chai berkata, Cuma harus disayangkan, bila ada anak gadis yang rindu pada Chou Hiang S.W.E., mungkin aku tidak mampu menyembuhkannya, sebaliknya jika dikatakan Hiang S.W.E. bakal sakit rindu terhadap anak gadis orang, kukira tiada seorang pun di dunia ini yang mau percaya. Chou Liu Hiang hanya tertawa saja dan tidak menanggapi sebab diketahuinya Chou Siu Haun sedang menatapnya. Tio Kan Chai lantas membangunkan Chou Beng Chou, katanya dengan tersenyum, bahwa sekali ini aku mau membantu, selain terharu pada cinta kalian yang murni, sesungguhnya juga karena tertarik oleh perencanaan kalian yang serba baru dan aneh ini cuma sayang, mengapa mesti melaksanakan rencana kalian tepat pada waktu kedatangan Chou Hiang S.W.E., itu berarti kalian mencari kesukaran sendiri. Buka Chou Beng Chou menjadi merah dan tak dapat menjawab. Dengan tertawa Chou Liu Hiang berkata, sebabnya sekarang telah ku ketahui, oh, kau tahu tanya Tio Kan Chai. Mereka justru sengaja menunggu kedatanganku agar aku bisa menjadi penghubung bagi mereka, tutur Chou Liu Hiang dengan tertawa. Sebab kalau aku sudah menyaksikan sendiri persoalan ini, mau tak mau aku mesti ikut campur, kan setiap orang tahu aku ini paling suka ikut campur urusan orang lain setelah terbahak, lalu ia menyambung lagi sambil menggeleng. Rupanya mereka tahu bila mana aku menjadi juru bicara, mau tak mau si Tio Hiang dan si Hau Liang pasti akan percaya penuh, sebab. Sebab setiap orang kangung tahu kata-kata Chou Hiang T.W.E. adalah kata-kata emas, apa yang kau ucapkan tidak mungkin dusta, tukas Tio Kan Chai dengan tertawa. Mendadak ia berpaling kepada Chou Beng Chou dan menambahkan, sui poa yang kalian ketik memang sangat rapi, cuma sayang, akhirnya kalian tetap melupakan sesuatu, Chou Beng Chou menunduk, katanya lirih. Mohon penjelasan Ciam Pual, kalian telah melupakan bahwa Chou Hiang S.W.E. tidak nanti dapat ditipu oleh siapapun juga, kata Tio Kan Chai pula. Sekarang rahasia kalian telah kena dibongkar olehnya. Apakah kalian masih ingin minta dia menjadi juru bicara untuk membujuk orang tua kalian serentak Chou Beng Chou berempat berlutut dan menyembah pula kepada Chou Liw Hiang kata mereka. Mohon Hiang S.W.S. U.D. Membantu, sungguh kami sangat berterima kasih. Untuk apa kalian memohon, jawab Chou Liw Hiang, kan sudah ku katakan tadi, aku ini orang yang paling suka ikut campur urusan orang lain, pula tidak suka mengecewakan orang, kalau aku bisa melihat setiap pasang kekasih di dunia ini menjadi suami istri bahagia, kenapa tidak ku bantu melaksanakannya. Tio Kan Chai berkeplok tertawa, katanya, Chou Hiang S.W.E. memang tidak malu sebagai pendekar harum. Sesungguhnya harus kuingat juga sebelum ini, bahwa Hiang S.W.E. sengaja membongkar rahasia kalian ini, soalnya dia tidak mau orang memandangnya sebagai pendekar bodoh. Lalu ia berkata pula kepada Chou Beng Chou berempat, sekarang kalian pun mendapatkan suatu pengalaman, yaitu selanjutnya apapun yang kalian harapkan dari Hiang S.W.E. paling baik jika kalian menjelaskan dulu segala persoalannya, apabila ada yang ingin menipu Hiang S.W.E. Akhirnya yang tertipu pasti kau sendiri, S.W.T. dan S.W.E. tidak terhitung anak kecil lagi, tertadang mereka pun serupa orang dewasa, paling tidak mereka dapat berlagak sudah dewasa, tapi sekarang gerak-gerik mereka jelas hanya dua anak kecil saja, bahkan anak kecil yang merasa penasaran. Mulut mereka yang mencengkit itu mungkin bisa dibuat gantungan botol. Tadi Si In dan Liang Ma berkeras mengundang semua orang ke rumah mereka untuk minum arak. Dengan sendirinya Tio Kan Chai tidak mau pergi, sebab dia sudah cukup tua, pula seorang kabib sakti. Minum arak baginya seperti bertaruh dengan jiwanya sendiri. Chu Beng Chu dan Si Bun juga tidak terima undangan Si In itu, sebab mereka harus pulang untuk menyambung sandiwara mereka. Dan Liang Ma juga tidak berkeras meminta kehadiran mereka. Yang tidak adil ialah S.W.T. Chu dan S.W.E. ingin hadir, tapi Liang Ma dan Si In justru tidak menyampaikan undangan pada mereka. Keruan mereka sangat mendongkol, seterusnya Si Gundul. Dan Si Buik lantas tidak sudi menyinggung lakurusan itu, malahan Si Gundul tidak sudi memikirkannya lagi. Sedapatnya Si Gundul memikirkan urusan lain, gumamnya, beberapa orang ini benar-benar sialan, ya pura-pura sakit, ya pura-pura mati juga pura-pura menjadi setan, sudah banyak membuang tenaga dan pikiran, juga mengalirkan air mata pula, dan semua itu hanya karena satu kata saja, yaitu cinta hi, 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 dia terkekeh-kekeh beberapa kali, lalu berseru, sungguh tak kupahami cinta yang sialan itu mempunyai daya tarik yang sebesar itu sehingga dapat membuat orang sebanyak ini menjadi gelas semua. Ya, aku pun tidak paham, ku harap selama hidup ini jangan terjadi hubungan dengan satu kata ini, Tukasi Burik. Dengan keras dia tendang sepotong batu, seperti sekali tendang dia hendak mengenyahkan cinta itu. Ia tidak tahu bahwa cinta tidak sama dengan batu, betapapun besar tenaga yang digunakan tetap tak dapat mengenyahkannya. Jika dikira sekali tendang telah mengenyahkannya, tahu-tahu dia mental balik, semakin keras tenaga tendangan, semakin cepat pula dia mental kembali lagi. Bila dipikir dapat menginjaknya hingga hancur, maka injakan ini pasti akan menyakitkan hati sendiri. Siau Tucu termenung hingga lama, tiba-tiba ia berkata pula, Hi, kau kira cu dia akan membiarkan puterinya diperistri oleh si Ji Siau? Ia mau tak mau dia harus setuju, sebab roh anaknya akan roh orang lain, kata Siau Moacu. Ia merasa ucapan sendiri yang bermakna ganda ini sangat lucu, maka ia terkikik geli sendiri, rasa dongkolnya tadi lantas lenyap sebagian. Tapi Siau Tucu lantas mendelik, katanya, tapi bagaimana dengan Sih Tai Hiap, apakah dia dapat menerima anak menantunya ini jika orang lain membicarakan dengannya, mungkin akan ditolak oleh Sih Tai Hiap, kata Siau Moacu. Tapi sekarang Coh Hiang SWE yang bicara dengan dia, mau tak mau dia pasti menerimanya, si Gundul mengangguk katanya, betul, dia hutang budi kepada Hiang SWE, setiap orang seakan-akan hutang budi kepada Coh Hiang SWE, si Burik mencibir, katanya, pantas si nenek sialan itu berkeras mengundang Coh Hiang SWE ke tempatnya untuk minum arat, klok, mendagak si Gundul menampar si Burik katanya, kau Burik sialan, memangnya kau kira dia benar-benar mengundang minum arat pada Coh Hiang SWE, si Burik melotot, jawabnya. Habis untuk apa kalau tidak minum arat AI, dasar Burik, omel si Gundul. Masa tidak dapat melihat gelagat, mereka hendak menjadi perantara bagi Coh Hiang SWE, menjadi perantara. Perantara apa tanya si Burik dengan melenggong. Sudah tentu menjadi perantara bagi Coh Hiang SWE dan Nona Cilok Siungun itu, tutur si Gundul, mereka merasa berhutang budi kepada Coh Hiang SWE, maka mereka ingin membalasnya dengan mengumpulkan Coh Toako dan Nona Cilok itu, si Burik berkeplok tertawa, katanya, Betul aku memang heran, seorang perawan seperti Nona Cilok itu mengapa tengah malam buta mau pergi ke rumah orang untuk minum arat, kiranya dia telah penujui Coh Toako kita, orang baik seperti Coh Toako kita, ya cakep, ya pintar, adalah aneh kalau anak perempuan tidak suka padanya, kata si Gundul pula. Akan, akan tetapi, apakah Coh Toako juga suka pada Nona Cilok itu tanya si Burik. Wah, untuk ini, sukar untuk dijelaskan, si Gundul garuk-garuk kepalanya yang kelimis itu. Tapi Nona Cilok itu pun terhitung cantik dan cocok bagi Coh Toako, aku suka minum arat bahagia mereka, jika demikian, akhir dari peristiwa ini adalah semuanya. Bergembira, ujar si Burik. Tertinggal kita berdua saja tengah malam buta masih keluyuran kian kemari seperti setan gentayangan, perut terasa lapar lagi, klok, kembali si Gundul memberi gambaran lagi sambil mengomel. Kau ini memang burik sialan, orang tidak mengundang makan minum pada kita, memangnya kita tak dapat makan minum sendiri? Di sana juga masih ada penjual makanan, malahan aku sudah mencium bau arat, benar juga, di ujung jalan sana memang masih ada sebuah lampu gantung. Di bawah sinar lampu, di tempat penjual bakmi itu, nampak seorang laki-laki kekar menongkrong di atas bangku panjang sedang minum arat dengan bebas, di depan fanampak semangkuk besar penuh berisi arat. Si penjual yang sudah lanjut usia itu sebenarnya berulang-ulang sudah menguap mengantuk, sebenarnya ia ingin letas kukut dan pulang tidur, tapi tidak berani mengusir tamunya. Soalnya tamunya ini pun jarang dilihatnya selama dia berjualan, tamu peminum yang aneh. Padahal musim rontok sudah hampir lalu, musim dingin sudah hampir tiba, hawa sudah mulai dingin. Tetapi lelaki kekar ini masih telanjang setengah badan sehingga kelihatan tubuhnya yang hitam dan keras laksana baja. Tong tua, si penjual bakmi sudah beberapa kali menuangkan arak pada mangkuk besar itu dan lelaki kekar itu pun menenggaknya habis begitu saja, kero menuang arak tong tua seolah-olah tidak secepat kero minum lelaki itu. Setau tucu dan siau mau acu sama kesima menyaksikan kehebatan minum arak lelaki hitam ini. Si Burik melelet lidah dan membisiki si Gundul, wah, luar biasa, orang ini benar-benar gentong arak, si Gundul berkedip-kedip, katanya kemudian, meski kekuatan minumnya sangat hebat, tapi juga belum tentu dapat melebih cohto aku kita, tentu saja, sambung si Burik dengan tertawa, memangnya. Orang Kang Oung mana yang tidak tahu gin kang cohto aku kita tiada bandingannya, juga kekuatan minum araknya sukar tandingkan orang lain, suara bicara mereka sebenarnya tidak keras, si Tong tua sama sekali tidak mendengarnya, tetapi telinga lelaki hitam seperti radar tajamnya, apa yang dipercakapkan kedua jembel cilik itu agaknya dapat didengar seluruhnya. Mendadak ia mengebrak meja dan berbangkit, teriaknya. Siapa itu cohto aku kalian orang ini ternyata bermata besar dan beralis tebal, tampangnya cukup cakap, lebih-lebih sepasang matanya yang mencorong terang laksana bintang di langit. Tapi lantaran Kero bicaranya yang garang itu si Gundul yang pertama-tama tidak terima, dengan mendelik ia menjawab, siapa cohto aku itu buka urusanmu dan tidak perlu kau urus, belum habis ucapannya, tahu-tahu lelaki itu sudah berada di depan mereka, entah Kero bagaimana, sekali raih segera si Gundul dan si Burik kena dicengkeramnya. Sebenarnya si Gundul dan si Burik juga bukan lawan empuk, tapi aneh, berhadapan dengan orang ini mereka telah berubah menjadi seperti dua ekor anak ayam, sama sekali tak bisa berkutik, apalagi melawan. Dibandingkan dengan lelaki kekar ini, memang kedua jembel kecil ini tiada ubahnya seperti dua ekor anak ayam. Kedua anak itu diangkatnya ke atas sehingga tangan dan kaki mereka meronta-ronta, orang itu memandang mereka dengan sorot metu yang terang, tetapi seperti mengandung tertawa. Namun suarnya tetap garang, bentaknya pula, dengarkan, kalian berdua setan cilik ini, apabila cohto aku yang kalian bicarakan itu ialah si kutu busuk tua coh liuh yang, maka kalian harus lekas membawaku mencarinya, kontansiau tutcu mendamperatnya, kau ini kutu macam apa? Kau berani memaki cohto aku sebagai kutu busuk tua? Kau sendirilah kutu busuk tua, kutu busuk hitam, siau mau acu juga ikut memaki, hektometer, bagi cohto aku cukup dengan satu jari saja akan dapat memites mampus kau kutu busuk hitam ini, maka janganlah kau berlagak garang di sini, lekas kau lari saja mencawat ekor, salah kau, tukas si gundul. Kutu busuk tak punya ekor, tapi perutnya gede, sekali dipites cohto aku pasti mampus, meski tidak besar tenaga kedua anak muda itu, tapi nyalinya tidaklah kecil, kira mereka memaki orang pun tergolong tingkat tinggi. Sekarang mereka sudah nekat, mereka lantas memaki sepuasnya tanpa memikirkan keselamatan sendiri lagi. Di luar dugaan, lelaki hitam berwok itu tidak marah, sebaliknya malah bergelak tertawa, katanya, bagus, hahaha, bagus. Kalian berdua setan cilik ini memang boleh juga. Tetapi orang lain takut kepada si kutu busuk tua itu, aku sendiri tidak takut padanya. Bila berlomba minum arak, dia juga akan ketinggalan jauh di belakangku, jika kalian tidak percaya, hayolah bawa aku menemui dia dan kalian nanti boleh tanya langsung padanya, di atas meja sudah siap beberapa macam hidangan lezat seperti angsiobak, bebek tim, keelan cahawai ekiu dan lain-lain, semuanya tertilih, mungkin sudah seharian lielma menyiapkannya. Akan tetapi sekarang hidangan itu masih utuh berada di atas meja, sama sekali belum tersentuh. Sebab yang duduk di situ sekarang cuma tinggal dua orang saja dan tampaknya kedua orang itu sama sekali tiada napsu makan. Memang, sebagian hadirin sudah pergi. Tapi yang pergi itu bukanlah tamunya melainkan cuan rumahnya. Malahan ketika pergi mereka sama memberi alasan yang masuk di akal. Walaupun setiap orang dapat mengetahui alasan mereka itu cuma dibuat-buat saja. Maksud tujuan kepergian mereka hanya ingin memberi kesempatan pada Chok Liu Hiang untuk berada berduaan dengan Chok Siu Hun, maksud mereka ini dipahami Chok Liu Hiang juga dimengerti Chok Siu Hun. Lucunya Chok Siu Hun juga tidak menahan cuan rumah yang sengaja tinggal pergi dan ia sendiri pun tiada maksud pergi. Dengan kikuk ia memegang sumpit dan pelahan-lahan mengetuk cawan arak sehingga menimbulkan suara tering-tering yang nyaring pelahan. Dia seperti ingin memecahkan kesunyian di dalam rumah ini, seperti juga tangannya terlalu menganggur sehingga perlu dicarikan pekerjaan. Wajah Chok Siu Hun tampak bersemu merah, dipandang di bawah cahaya lampu kelihatan sangat molek dan menggiurkan. Dia memandang ke bawah sehingga bulu matanya yang panjang menutupi kelopak matanya, giginya yang putih menggigit pelahan bibirnya yang tipis merah seperti delima merekah. Di halaman luar daun pohon berkersekan tertiup angin. Arak yang bersemu ke hijau-hijauan mengeluarkan bau sedap. Malam seindah ini, wanita secantik ini, arak seharum ini, andaikan tidak diminum juga sudah mabuk. Terhadap arak dan anak perempuan cantik, pengalaman Chok Liuh yang mungkin jauh lebih luas daripada kebanyakan orang. Tapi entah mengapa, hatinya sekarang berdebar, jarang dia mendengar debar jantung sendiri seperti sekarang ini. Tiba-tiba Chok Siu Hun mengangkat kepalanya, pandangannya meluncur dari muka Chok Liuh yang beralih ke tangannya, lesung pipinya menambah senyumnya yang manis. Kau tidak mengajak minum padaku. Tiba-tiba si Nona bertanya dengan pelahan. Kau suka minum arak? Tanya Chok Liuh yang, baik, ku suguh kau satu cawan, pelit, Omel Chok Siu Hun. Mau menyuguh harus tiga cawan, memangnya kau khawatir aku menjadi mabuk dengan cepat. Tiga cawan arak benar-benar telah dihabiskan si Nona. Apakah seseorang dapat minum arak atau tidak? Cukup dilihat dari gayanya memegang cawan. Maka dari kerusi Nona memegang cawan, dapatlah Chok Liuh yang menilai sedikitnya dia sudah pernah Minum arak. Chok Liuh yang juga mengiringi menghabiskan tiga cawan. Katanya kemudian dengan tertawa, terus terang, tak tersangka olahku bahwa kau dapat minum arak, bahkan cukup kuat, Siu Hun juga melirik sekejap, katanya, oh, kau kira aku ini kampungan, bukan? Padahal orang kampungan juga mahir minum arak, dia menuang arak pula dan menyambung dengan pelahan. Supaya kau tahu, waktu malam tahun baru, aku sendiri telah menghabiskan setengah guci arak, kau percaya tidak wah? Jika demikian, mestinya ku cari si Yau Oh untuk minum bersama, seru Chok Liuh yang dengan tertawa. Siapa itu si Yau Oh? Tanya Chok Siu Hun. Namanya Oh T. Hoa, sahabat lamaku, juga sahabat karibku, kekuatan minumnya jauh di atasku, baik, lain kali boleh kau ajak dia kemari, akan ku cekoki dia hingga mabuk, kata Chok Siu Hun dengan tertawa. Akan tapi sekarang, sekarang aku cuma mau minum bersamamu. Ia lantas angkat cawan dan berkata pula, marilah, ku hormati kau, sudah tiga cawan kau suguh aku, sekarang ku balas suguh kau enam cawan, aku lebih rayon daripadamu, enam cawan Chok Liuh yang menegas sambil merabah hidung. Enam cawan apakah tidak terlalu banyak si Yau Hun mendelik, omelnya, kenapa? Kau khawatir aku mabuk bukan? Asalkankah sendiri tidak mabuk dan tidak perlu kau urus diriku, dengan cepat enam cawan arak telah dihabiskan si Nona mukanya menjadi lebih merah. Setelah ku minum enam cawan ini, maukah ku antar kau pulang? Tanya Chok Liuh yang. Si Nona mengerling penuh arti, jawabnya, silakan minum dulu. Sudah tentu enam cawan arak bukan apa-apa bagi Chok Liuh yang, maka setelah habis diminumnya, ia lantas bertanya pula, sekarang marilah ku antar kau pulang, sambil menggigit bibirnya yang tipis, Chok Siu Hun menunduk, pelahan-lahannya menanggalkan sepatu sulamnya yang masih baru itu, lalu melipat kedua kakinya yang putih mulus itu ke atas kursi, kemudian ia mengangkat kepalanya pelahan-lahan dan memandang lekat-lekat pada Chok Liuh yang katanya, aku tidak mau pulang. Ia mengerling genit, lalu menambahkan pula dengan senyuman menggiurkan, marilah sekarang gilianmu lagi menyuguh arak padaku, kembali Chok Liuh yang merabah hidung sendiri pula. Kalau orang lain biasa garuk-garuk kepala, tapi kebiasaan Chok Liuh yang adalah merabah hidung. Siu Hun menunduk lagi, ucapnya dengan rawan, hatiku kesal dan ingin minum arak, masa engkau tidak suka mengeringi aku minum arak Chok Liuh yang menghela nafas gegetun, katanya, asalkan kau tidak mabuk, biarpun mengiringi kau minum selama tiga hari juga tidak soal bagiku, kuatir aku mabuk tanya Chok Siu Hun. Aku tidak takut pada siapapun, aku cuma takut kepada orang yang mabuk arak, ujar Chok Liuh yang sambil menyengir. Siu Hun tertawa, katanya, baiklah, ku jamin takkan minum sampai mabuk, nah boleh terpaksa Chok Liuh yang mengangkat cawan dan menjawab. Baiklah, marilah minum sebenarnya Chok Liuh yang juga tahu tiada seorangpun yang berani menjamin dirinya pasti tak bisa mabuk, satu-satunya jalan yang tidak dapat mabuk, ialah sama sekali tidak minum. Meski caranya ini tidak bagus, tapi justru paling tepat dan mujarab. Cuma sayang, kebanyakan orang tidak suka memakai care ini, sebab itu pula orang yang mabuk setiap harinya di dunia ini sukar dihitung jumlahnya. Chok Liuh yang juga tidak menyuruh orang minum bukanlah sesuatu yang baik, tapi menasehati orang tidak minum juga bukan care yang baik, sebab semakin kau membujuk dia agar jangan minum, dia justru akan minum terlebih banyak. Dalam hal ini yang diharapkan adalah semoga kesanggupan minum Chok Siu Hun memang kuat dan nyatanya si nona memang kuat minum, cuma tidak sekuat sebagaimana diduganya sendiri memang, tiada seorangpun yang dapat menakar kekuatan minumnya sendiri. Maka sorot metu Chok Siu Hun mulai buram, dia pandang Chok Liuh yang dengan lekat, ia tuding hidung Chok Liuh yang dengan sumpit, katanya dengan tertawa, ku tahu kau bukan orang baik-baik, memang sudah ku tahu kau bukan orang baik-baik. Untuk pertama kalinya ku lihat kau, segera ku tahu diriku pasti runyam, memangnya dalam hal apa aku tidak baik, tanya Chok Liuh yang sambil menyengir. Kau, kau telah mencekoki aku hingga mabuk, kata si nona sambil nyekikik. Mendungkol dan gelipulah Chok Liuh yang, katanya, bukankah kau sendiri bilang dirimu tak dapat mabuk Chok Siu Hun mengeringitkan hidungnya yang mungil itu dan mencibir, kakinya diselonjorkan lagi lalu bergumam, hawa terasa gerah, membuat hati kesal, maukah kau mengiringi aku berjalan-jalan keluar segera Chok Liuh yang berdiri dan mengiakan. Si nona berjongkok sehingga kepalanya hampir menerobos ke kolong meja, katanya, mana sepatuku, sepatuku rupanya sepatunya telah terlempar ke sebelah sana. Terpaksa Chok Liuh yang menjemputkan sepatunya. Tak terduga, Chok Siu Hun lantas mengangkat kakinya ke atas dan berkata dengan nyekikik, masukkan pada kakiku, masukkan, kalau tidak, aku tak dapat berjalan, hati Chok Liuh yang kembali berdebar melihat kaki yang putih mulus itu. Tindakan budak cilik ini sesungguhnya keterlaluan baginya, seakan-akan sedang menghinanya, seolah hendak membuktikan Chok Liuh yang pasti tak berani menolak. Biasanya Chok Liuh yang pasti akan memberi hajaran setimpal kepada perempuan yang tidak tahu adat begini. Tapi kali ini dia tidak bertindak demikian, ia benar-benar memasukkan sepatu itu kepada kaki si nona dan memayangnya keluar. Kedua tangan si nona merangkul pundak Chok Liuh yang, seluruh badannya seolah-olah menggelendot di bahunya. Malam sunyi senyap, bintang-bintang berkedip memenuhi cakrawalah menerangi jalanan berbatu itu. Angin meniup sepoi-sepoi laksana hembusan napaseng kekasih. Sama sekali ia tak tahu bahwa dalam kegelapan ada sepasang metah yang sedang mengintainya di dalam rumah papan kecil itu tidak terlalu gelap, sebab cahaya bintang samar-samar juga menembus ke dalam. Chok Liuh yang tak tahu mengapa dirinya menuruti kehendak Chok Siuhun dan mengapa membawanya ke sini pula. Mungkin dia memang benar sudah rada mabuk, mabuk dan mabuk memang macam-macam dan tidak sama. Dengan langkah cepat dan gesit Chok Siuhun membalik tubuh dan berkata, tahukah kau mengapa aku ingin diatang ke sini Chok Liuh yang hanya terbeliak saja tanpa bersuara. Sebab disinilah untuk pertama kalinya kulihat kau, kata Chok Siuhun. Hayolah pergi, kata Chok Liuh yang, sungguh aneh ucapannya ini. Pergi? Mengapa pergi? Tanya si Nona. Jika kau tidak pergi, tahukah apa yang akan kulakukan? Si Chok Liuhun tertawa genit sambil menggeleng. Sedapatnya Chok Liuh yang bersikap garang dan buas, katanya dengan suara berat. Jika kau tahu aku bukan orang baik-baik, seharusnya kau dapat menerka apa yang hendak kulakukan. Jika kau pergi selekasnya akan mujur. Kalau tidak, segera akan ku robek bajumu. Lalu, belum habis ucapannya, mendadak Chok Siuhun berkeluh tertahan, terus menjatuhkan diri dalam pelukan Chok Liuh yang, katanya sambil merangkul lehernya. Kau sungguh busuk, ku tahu pada suatu ketika kau pasti akan memperlakukan diriku. Kau kira begini, Chok Liuh yang jadi melengak. Sebenarnya cuma di mulut saja ia ingin menakut-nakuti dia, siapa tahu ia sendiri mendahului bertindak. Ia ingin mendorongnya, tapi justru tempat yang tidak pantas didorongnya yang terpegang oleh tangannya. Suara tertawa Siuhun nyaring seperti bunyi keleningan, dia pegang tangan Chok Liuh yang dan bahkan dimasukkan ke sela-sela bajunya sambil berbisik. Coba kau pegang, jantungku berdebar-debar dan badanku panas bukan badan si Nona memang betul panas. Meski merasa berat, namun cepat juga Chok Liuh yang menarik kembali tangannya. Tidak terduga si Nona lantas memegang tangannya dan menggigitnya sekali dengan geregetan. Kau memang busuk, onmel si Nona sambil menggigit jari Chok Liuh yang. Kau selalu memancing diriku, dari awal hingga akhir, terus memelet diriku memangnya kau kira aku tidak tahu. Dan sekarang kau ingin lari, jika kau berani lari, segera ku gigit putus jarimu. Betapapun Chok Liuh yang adalah seorang lelaki, lelaki jantan, lelaki tulang, lelaki sehat, lelaki tanpa cacat dan tanpa penyakit, bagaimana seorang lelaki sehat berada sendirian dengan seorang Nona cantik, selanjutnya kiranya tidak perlu diceritakan lagi. Seng Surya sudah menyingsing dan memancarkan cahayanya yang keemasan, menyinari kaki Chok Siuhun yang panjang dan putih mulus itu. Lelaki manapun betapapun kukuh Kher berpikirnya, mau tak mau temu juga akan mengaku keindahan paha Chok Siuhun yang menggiurkan ini. Sorot metu Chok Liuh yang bergeser mulai dari betis hingga paha untuk kemudian berpindah ke wajah si Nona. Mukanya masih kelihatan bersemu kemerah-merahan, napasnya tampak sedemikian tenang dan pelahan, nyanyek sekali tidurnya seperti anak bayi. Memandangi wajah yang polos ini, tiba-tiba penyesalan yang tak terkatakan dalam hati Chok Liuh yang. Dia bukan seorang yang lemah, akan tetapi, sekali ini sungguh dia berharap semalam dia adalah seorang yang lemah. Akan tetapi jelas ia tidak lemah, soalnya dia memang lelaki sehat, tiada cacat, tiada kelainan lahir maupun batin, mental maupun fisik. Dan semuanya itu pun sudah terjadi. Ia pun pernah berpacaran dengan anak perempuan lain, tapi semuanya itu berbeda. Kebanyakan anak perempuan itu sangat keras tekatnya, sangat reguh imannya. Ia tahu sekalipun anak-anak perempuan itu masih merindukan dia tapi jelas takkan menderita baginya. Namun sekarang, anak perempuan yang meringkuk dalam pelukannya ini, sedemikian polos, sedemikian murni, sedemikian lemah, Sungguh ia tidak berani membayangkan bagaimana akibatnya sesudah dirinya meninggalkan dia. Apakah ia akan bunuh diri? Teringat demikian, sungguh Chow Liu Hiang ingin menggampar muka sendiri beberapa kali. Kaki Chok Siuhun tampak bergerak dan mengkeret, pelahan-lahan terlihat pula dekik pipinya. Lalu ia pun membuka mata, ia telah mendusin. Hampir-hampir tidak berani Chow Liu Hiang mengadu pandang. Dengan si nona, Siuhun membalik tubuh sambil menggeliat, tiba-tiba ia berkeluh pelahan, katanya dengan senyuman manis, Oh, sakit sekali kepalaku, makanya lain kali jangan terlalu banyak minum arak, Ucap Chow Liu Hiang dengan suara lembut. Siuhun terkikik-kikik, katanya, konon orang yang suka minum arak, kebanyakan kurang daya ingatannya, Selang dua-tiga hari kemudian tentu akan melupakan semua penderitaannya setelah mabuk arak, Tertawa juga Chow Liu Hiang, katanya, Memang betul, setauku, paling sedikit Siou Oh sudah ribuan kali menyatakan pantang minum lagi, Setiap kali sakit kepala, dia tentu berteriak tidak mau minum. Akan tetapi belum lewat satu hari, tahu-tahu pantangannya sudah dilanggarnya, Siuhun bangkit berduduk sambil kucek-kucek matu yang masih sepat, katanya dengan tertawa, Oh, kiranya Seng Surya sudah setinggi ini, ya, hari sudah siang, kata Chow Liu Hiang. Rasanya aku, aku tidak mau pergi, sebenarnya ia hendak berkata, Mau tak mau aku harus pergi akan tetapi kata-kata ini sukar diucapkannya. Tak terduga Chow Siuhun lantas berkata malah, Kau tidak mau pergi, akulah yang akan pergi, Chow Liu Hiang melengat, Kau, ku tahu kau pun harus pergi, kata Siuhun. Lantas, lantas selanjutnya kita, selanjutnya, telah ada selanjutnya buat kita, Sebab selanjutnya kau pun pasti tak dapat bertemu lagi denganku, Chow Liu Hiang melenggong. Dengan tertawa Chow Siuhun lantas berkata pula, Mengapa kau terkejut? Memangnya kau kira aku akan mengikat dirimu dan takkan melapaskan kau pergi mendadak ia mencium pipi Chow Liu Hiang, Lalu berdiri, ia mulai mengenakan pakaiannya, Lalu berkata pula dengan sungguh-sungguh, Kau dan aku hakikatnya mempunyai dunia sendiri-sendiri, Seumpama aku dapat menahan dirimu dengan paksa atau aku berkeras ingin ikut denganmu, Namun selanjutnya aku pasti juga takkan bahagia, Chow Liu Hiang jadi melenggong pula dan tidak dapat bersuara. Siuhun tersenyum lembut, katanya, Aku adalah seorang biasa, kehidupanku sehari-hari juga sangat biasa, Hari-hari selanjutnya juga akan kulalui secara biasa. Dalam hidupku ternyata bisa bergaul denganmu secara luar biasa begini, Meski cuma satu hari saja, namun sudah puas bagiku. Kelak bila mana sudah lanjut usiyaku, Paling tidak dapatlah ku kenangkan hari bahagia yang berkesan ini, Dia pandang lekat-lekat wajah Chow Liu Hiang, Lalu menyambung pula dengan halus, Sebab itulah, betapapun juga aku tetap berterima kasih padamu, Chow Liu Hiang tak dapat bersuara, Dia duduk terkesima, entah bagaimana perasaannya. Siuhun menciumnya lagi beberapa kali, Habis itu mendadak ia membalik tubuh terus melangkah pergi dengan cepat, Tanpa menoleh lagi. Chow Liu Hiang memang berharap anak perempuan itu dapat pergi dengan baik, Dan sekarang ia benar-benar pergi dengan baik tanpa menimbulkan persoalan, Tapi di dalam hati Chow Liu Hiang berbalik timbul rasa pedih dan kecut. Sebenarnya dia berharap Sin Onalekas pergi, Tapi sekarang ia malah berharap perginya jangan terlalu cepat. Orang sering bilang hati perempuan sukar diraba, Padahal hati lelaki bukankah juga sama begitu? Sampai sekian lama Chow Liu Hiang memandangi daun pintu yang tertutup itu, Rasanya seperti berharap Sin Onalekas tiba-tiba mendorong. Pintu dan masuk lagi. Mendadak, daun pintu benar-benar terbuka dan seorang tampak melangkah masuk. Namun yang masuk ini bukanlah Chow Siuhun yang manis itu, Melainkan seorang lelaki kekar berwok dengan bau warak yang menusuk hidung. Hi, si Oh Oh, mengapa kau datang ke sini seru Chow Liu Hiang? Si berwok peminum ini memang betul Oh Ti Ho A adanya, Kawan karib Chow Liu Hiang, kawan sehidup semati. Oh Ti Ho A tidak menjawab pertanyaan itu, Dia menggeleng dan berkata dengan tertawa, Kutu busuk tua, kau benar-benar lihai. Dengan kera bagaimana kau memikat anak perempuan itu? Harus kau wajarkan resepmu ini kepadaku, Chow Liu Hiang menyengir, Sukar baginya untuk mengutarakan perasaannya, Katanya, untuk apa kuajari kau, Tiada gunanya, Sebab setiap anak perempuan pasti akan lari terbirit-birit bila melihatmu, Meski maksud Chow Liu Hiang sengaja hendak membuat marah Oh Ti Ho A, Tapi ia pun tahu Oh Ti Ho A tidak nanti marah, Ia pun tahu Oh Ti Ho A tidak nanti sedih atau kesal, Memang sulit untuk membuat kesal Oh Ti Ho A. Di luar dugaan, Setelah mendengar cembe Oh Chow Liu Hiang tadi, Seketika wajah Oh Ti Ho A berubah murung dan tidak dapat tertawa lagi, Sampai lama ia berdiri melenggong, Habis itu mendadak ia menampar muka sendiri satu kali sambil berteriak, Betul, ucapanmu memang betul. Aku ini setan arak, miskin pula, Orang malas, kotor, bermuka buruk. Jika anak perempuan tidak lari melihat diriku baru lahaneh, Chow Liu Hiang jadi melenggak juga. Ia tahu Oh Ti Ho A bukan kawan yang tidak boleh diajak berkelakar, Sudah lebih dari tahun ia kenal Oh Ti Ho A, Ia kenal watak kawannya ini seperti kenal dirinya sendiri. Selamanya Oh Ti Ho A bergembira ria dan tidak kenal apa artinya kesal apalagi susah, Tapi mengapa sekarang berubah menjadi begini? Apakah dia sakit? Dilihatnya Matu Oh Ti Ho A menjadi merah dan basah, Ternyata hampir meneteskan air Matu Chow Liu Hiang tertawa geli, Katanya, siapa bilang kau bermuka buruk? Orang yang berkata begitu tentu buta matanya. Coba lihat, hidungmu, alismu, matamu, Ya lebih-lebih sepasang matamu ini, Di antara seratus ribu orang juga sukar dicari seorang yang mempunyai Matu Sejeli matamu ini, Tanpa terasa Oh Ti Ho A meraba-raba matanya sendiri, Tampaknya ia menjadi senang, Tapi tiba-tiba ia menjeleng pula, Katanya dengan bersungut, Tapi saya umpama benar mataku ini sangat bagus, Kan juga tiada gunanya jika aku seorang miskin, Seorang lelaki, Seorang jantan sejati, Apa salahnya jika cuma miskin sedikit ujar Chow Liu Hiang? Asalkan jiwamu teguh, tulangmu keras. Kan tidak semua anak perempun di dunia ini matu duwitan, Hanya mengutamakan uang lulu tanpa terasa Oh Ti Ho A membusungkan dada, Tapi segera mengkeret lagi, Katanya pula sambil menggeleng, Cuma sayang, Aku pun seorang setan arak, Pemabuk, Apa jeleknya orang minum arak? Kata Chow Liu Hiang dengan tertawa. Justru minum arak barulah dapat menonjolkan sifat kejantananmu. Sejak daulu kala hingga kini, Setiap orang besar, Orang ternama, Hampir semuanya pasti suka minum arak. Bila mana anak perempuan melihat caramu minum yang gagah, Tentu dia akan jatuh hati padamu. Oh Ti Ho A tetap menggeleng, Katanya, Kata-katamu tiada gunan fa, Anak perempuan tetap akan lari melihatku. Anak perempuan mana yang akan lari melihatmu? Tanya Chow Liu Hiang, Ku yakin dia justru malah akan mengejarmu, Masakah sudah kau lupakan ku alem? Bekas pacar Oh Ti Ho A, Itu murid kenamaan Ho A San Pei. Lantaran dia ingin jadi istrimu, Maka dia telah mengubermu selama 2-3 tahun, Apa yang dikatakan Chow Liu Hiang memang betul. Dahulu, Pada suatu siang di musim panas, Ketika mereka asik minum arak di Danau Bokji Oh, Di situ Oh Ti Ho A telah mabuk dalam keadaan sadar tak sadar, Ia telah berjanji akan kawin dengan ku alem yang tergila-gila padanya itu. Akan tetapi esoknya ia telah melupakan semua kejadian itu dan dengan sendirinya juga janjinya. Namun ku alem sendiri tidaklah lupa dan mendesak Oh Ti Ho A harus kawin dengannya sesuai janjinya. Nona itu mengancam, apabila Oh Ti Ho A ingkar janji, Maka dia akan kehilangan muka dan akan bunuh diri. Tentu saja Oh Ti Ho A menjadi kelabakan, Larilah dia terbirit-birit dan dikejar-kejar oleh ku alem. Menurut cerita Oh Ti Ho A sendiri, Sesudah 2-3 tahun si Nona menguber dan minta kawin padanya. Peristiwa ini boleh dikatakan kejadian menyenangkan bagi Oh Ti Ho A, Coh Liuhi yang mengira kawannya itu akan gembira bila diingatkan kejadian ini. Siapa duga, begitu mendengar nama ku alem, Seketika wajah Oh Ti Ho A berubah murung seperti orang yang habis kalah judi. Coh Liuhi yang merasa heran, Ia coba bertanya, Jangan-jangan kau bertemu lagi dengan ku alem EHM, Oh Ti Ho A mengangguk. Masa dia tetap tak guberis padamu tanya Coh Liuhi yang dengan tercengang. Ya, dia, dia tidak mengguberis diriku, Seperti tidak mau kenal lagi, Sehabis berucap begitu, Ia lantas lemas dan lesu seperti anak kecil yang habis dimarahi seng ibu. Coh Liuhi yang tambah heran, Ia tarik Oh Ti Ho A dan menyuruhnya duduk, Tanyanya kemudian, Sebenarnya apa yang terjadi? Coba ceritakan begini, Tutur Oh Ti Ho A, Suatu hari ku dapatkan dua guci arak simpanan lama, Ku cari si jaring kilat Tio Sem, Sebab ikan panggangnya terkenal paling lezat, Ku ingat kau pun sangat suka makan ikan panggangnya. Betul, Jawab Coh Liuhi yang, Hanya ikan panggangnya yang cocok dengan seleraku, Tidak amis, Tidak hangus, Tetapi tetap terasa segarnya ikan, Begitulah waktu kami sedang duduk di haluan kapal sambil makan ikan panggang dan minum arak, Tiba-tiba sebuah perahu meluncur lewat dengan cepat, Tiga penumpang itu, Satu di antaranya sudah ku kenal, Ku A lem bukan tukas Coh Liuhi yang, Oh Ti Ho A mengangguk, Katanya dengan menyesal, Betul memang dia. Aku pun terkejut waktu itu, Segera ku susuh dan bermaksud menyapa dia, Siapa tahu dia sama sekali tidak mau mengubris diriku, Dengan segala keraku gapai dia, Tapi dia seperti tidak melihatku, Bisa, Bisa jadi dia memang tak melihatmu, Kata Coh Liuhi yang, Siapa bilang ujaroh Ti Ho A. Dia duduk di dekat jendela, Malahan melototi aku setian lama, Tapi mendelik seperti patung. Waktu ku susul, Dia masih tetap berduduk di dekat jendela kabin perahu, Tidak mau mengubris padaku pula, Kenapa tidak kau lompat ke atas perahunya, Dan langsung menanyai, Aku tidak berani jawab Oh Ti Ho A dengan bersumut. Kau tak berani? Hahaha, Mengapa? Paling-paling didepak jatuh ke sungai, Kata Coh Liuhi yang dengan tertawa. Kau tidak tahu, Di antara tiga penumpang perahunya itu, Terdapat juga gurunya, Yaitu si Nikoh tua dari Ho A San Pei. Aku menjadi rada takut. Aku tidak takut pada orangnya, Hanya takut pada wajahnya itu, Si yang bun sen Ho A San Pei sekarang, Yaitu Koh BW Ftaisu si Nikoh tua guru ko alam yang dimaksud Oh Ti Ho A, Adalah seorang tokoh beribadah tinggi, Konon sudah ada tahun Nikoh itu tidak. Pernah memperlihatkan wajah tersenyum, Karena itu setiap orang kangung sama ketakutan bila melihat mukanya yang kaku dan dingin itu. Tergerak hati Coh Liuhi yang mendengar guru ko alam itu juga berada di perahu itu, Katanya, Koh BW Ftaisu kan sudah lebih tahun tidak pernah menginjak dunia ramai, Sekali ini mengapa dia turun gunung lagi tiba-tiba ia sangat tertarik oleh kejadian ini, Ia yakin, bila tiada urusan penting, Tidak nanti Koh BW Ftaisu turun gunung lagi. Dan kalau Nikoh, Diksumi, tua itu sampai turun gunung, Maka pasti telah terjadi sesuatu luar biasa. Mendadak Coh Liuhi yang tepuk pun da Oh Ti Ho A dan berkata, Jangan kau kesal, tunggu setelah urusan di sini sudah kubereskan, Segera ku temani kau mencari ko alam untuk tanya padanya, Apa sebabnya dia tidak menggubris dirimu lagi ujung mulut Oh Ti Ho A bergerak-gerak, Tiba-tiba ia berkata, Jika kau melihat Koh BW Ftaisu tentu kau pun terkejut, Memangnya kenapa tanya Coh Liuhi yang, Sebab dia sudah hoan siok, Tiara rambut dan kembali pada kehidupan orang biasa lagi, Kata Oh Ti Ho A. Apa? Koh BW Ftaisu telah hoan siok? Ah, persetan kau omel Coh Liuhi yang, Setiap orang kangung tahu Koh BW Ftaisu sudah cukur rambut dan manja di Nikoh selama lebih tahun, Tinggi ibadatnya, hidupnya prihatin, Kalau dibilang dia juga bisa hoan siok, Maka hal itu bisa lebih mengejutkan daripada orang bilang Coh Liuhi yang telah menjadi hoa siok. Dengan menyengi Roh Ti Bo A berkata pula, Aku sendiri tahu bila manaku katakan hal ini pasti takkan dipercaya oleh siapapun juga. Akan tetapi kenyataannya memang begitu Koh BW Ftaisu benar-benar telah hoan siok, Mungkin kau pangling dan salah lihat, Ujar Coh Liuhi yang, Tidak, tak mungkin salah lihat, Jawab Oh Ti Ho A. Wajah Koh BW Ftaisu tak nanti dilupakan oleh siapapun juga yang pernah melihatnya, Apalagi aku, Akan tetapi, Waktu kulihat dia, Rambutnya sudah tumbuh panjang, Beruban dan jarang, Tutur Oh Ti Ho A. Dia berjubah selaman bunga merah, Tangan memegang tongkat, Mirip benar seorang nenek keluarga bangsawan yang anggun, Coh Liuhi yang longo dan tidak sanggup berkata lagi. Bahwa Koh BW Ftaisu turun gunung, Sudah cukup membuatnya terkejut, Bahwa Koh BW Ftaisu telah hoan siok, Lebih-lebih sukar untuk dipercaya. Di balik persoalan ini, Pasti menyangkut suatu urusan yang aneh dan misterius. Maka semakin tertarik pula Coh Liuhi yang oleh peristiwa aneh ini. Mendadak ia melompat bangun dan berlari keluar secepat terbang sambil berseru, Kau tunggu di sini, Sekitar lohor pasti aku kembali dan kita dapat pergi bersama. Rekaan Coh Liuhi yang memang tidak meleset di dunia kangow memang telah terjadi suatu peristiwa besar, Siapapun yang ikut campur urusan ini pasti akan mendatangkan bencana kematian baginya. Kalau Coh Liuhi yang pintar, Seharusnya dia menghindarinya jauh-jauh. Cuma sayang, Orang pintar terkadang juga bisa berbuat kebodohan. Tamat. Terima kasih telah menonton!